Sebuah gunung di Sukabumi, konon menyimpan banyak cerita goi. Meski tak setenar gede pangerango, gunung yang disebut sebagai Gunung Sunda ini diakini menjadi titik penting dari kerajaan pajajaran. Bahkan konon tempat ini menjadi batas wilayah antara kerajaan manusia dan kerajaan jin. Cukup dengan itu. Jauh tersembunyi di dalamnya, konon terdapat tumpukan benda mustika yang sangat berharga. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story mengungkap Rusia di balik cerita. Terletak di desa pada asi kecamatan Cisaat, Gunung Sunda sendiri lebih pantas disebut bukit daripada gunung. Pasalnya ketinggiannya hanya sekitar 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Dari gerbang masuk, pengunjung normalnya hanya butuh waktu 15 menit untuk mencapai puncak Gunung Sunda ini. Tetapi semua tergantung dari fisik masing-masing. Pasalnya, jalur untuk menuju puncak terbilang cukup menanjak. Dalam perjalanan, kami melihat beberapa area yang hangus akibat peristiwa kebakaran sebulan silam. Rudian Syah selaku kuncen menyebut peristiwa itu juga diiringi kejadian aneh yang menimpa salah satu warga. Itu di bawah pas masuk ke area Gunung Sunda itu, bapak-bapak membersihkan rumput di kebunnya, kemudian dibakar. Namun pas melakukan pembakaran, si kakinya itu seperti ada yang narik. Jadi si bapak-bapak itu tidak bisa bangun. Nah, terjadilah musibah sampai meninggal di sana. Dari cerita tutur yang diwariskan nenek moyangnya, Rudi menyebut kata Sunda sendiri berasal dari kata tunda yang berarti menaruh atau menyimpan dalam bahasa Sunda. Nama yang mewakili sebuah keyakinan masyarakat tentang sebuah mitos tersembunyi di gunung ini. Nah, untuk Gunung Tunda sendiri itu tempat penyimpanan, benda-benda mustika sangat berharga pada zaman dulunya itu disimpannya di Gunung Tunda. Masih di wilayah Gunung Sunda ini. Sayangnya, tak ada keterangan yang lebih jelas dari mana asal-muasal harta karun tersebut. Tak sekedar menjadi tempat menyembunyikan harta karun dan mustika. Gunung yang juga disebut Kerut ini dipercaya menjadi sosok mitologi yang hidup, bahkan berperang dengan gunung lainnya. Kerut sendiri berarti harimau dalam bahasa Sunda. Sejarah Kerut, dinamakan Kerut itu pernah terjadi, gaib Gunung Gede dan Gunung Kerut ini perang merebutkan tahta kekuasaan pajajaran. Terjadilah bentrokan antara gaib Gunung Gede dan Gunung Kerut ini dinamakan Gunung Kerut. Bahkan sampai hari ini petilasannya di Gunung Gede itu ada terlihat jelas lah tapak bekas cakaran Gunung Kerut ini. Menurut Rudian Syah, mitos yang muncul tersebut disebabkan oleh cerita legenda yang terkait dengan sosok Prabu Siliwangi. Selain itu, tempat ini juga diakini menjadi kawasan hilir mudik prajurit kerajaan Pakuan Pajajaran. Apakah itu yang membuat legenda harta karun itu muncul? Nah, untuk Gunung Sunda ini memang identik dengan pajajaran. Bahkan petilasan Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang ada di sini. Bahkan tapak petilasannya juga ada. Tapi di Gunung Sunda ini tidak hanya identik dengan pajajarannya saja. Karena Gunung Sunda ini memiliki dua negara. Satu negara pajajaran, satu negara lagi jinnya. Tempat ini juga diakini menjadi saksi bisu tentang hubungan baik dari dua makhluk Tuhan yang berbeda dimensi. Manusia dan jin. Bahkan di salah satu titik di Gunung Sunda, diakini menjadi batas wilayah kerajaan Pajajaran di barat dan kerajaan jin di bagian timur. Tepatnya di pepohonan yang tumbuh di atas batu yang konon tak bisa ditebang oleh siapapun. Itu bukan hanya sekedar mitos, tapi itu memang nyata. Bahkan pohonnya itu ada dan batu masjidnya itu ada. Nah pohon tujuh itu memang pembatas antar negara, negara jin dan negara pajajarannya. Nah tujuh pohon itu memang tumbuhnya dalam satu wilayah, tidak beda-beda tempat. Tapi dalam satu tempat itu tujuh pohon dan tumbuhnya itu pun di atas batu, bukan di tanah. Kang Rudy pun mengajak kami melanjutkan penelusuran ke salah satu goa yang berada di kaki Gunung Sunda. Meski terlihat sempit di bagian dalamnya, tapi banyak yang percaya goa ini bisa menembus dan terhubung dengan empat lokasi yang berbeda. Kutamane di Karawang, Laut Selatan Pelabuhan Ratu, Banten dan Gunung Gede. Tak hanya itu, goa Gunung Sunda ini juga kerap dijadikan sebagai tempat untuk melakukan lakut tirakat atau bertapat. Goa itu memang ada penyelunggunya, penjaganya, dua macan putih dari pajajaran yang dinamakan lodaya itu. Bahkan beberapa pengunjung dan beberapa masyarakat sekitar itu pernah melihat. Cuma di jam-jam tertentu, jam 9, jam 11, kadang sebelum. Selain keberadaan goa, kawasan Gunung Sunda juga dipenuhi dengan bebatuan purba yang punya sebutan masing-masing dan juga kisah mistis tersendiri. Batu halu lumpang misalnya. Konon batu yang dulu dijadikan warga menumbuk padi ini pernah terbelah dan bagiannya disimpan di tempat yang berbeda. Anehnya dua bagian itu tiba-tiba kembali ke tempat asalnya, bahkan menjadi satu lagi. Kenapa disimpan di sesepuh kampung? Dulu pernah ada kejadian, si halunya itu ada yang ngambil. Kemudian setelah diambil ke rumah itu, orang yang ngambilnya itu, dia balik lagi sendiri ke sini, ke tempatnya. Nah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, menjaga kelestarian dan keasliannya, maka disimpanlah di sesepuh kampung. Tak hanya halu lumpang saja, sebuah batu yang bagian tengahnya berisi air menarik perhatian kami. Di area sekitarnya diakini menjadi perwujudan musola tak kasat mata. Tetapi Kang Rudy menyebut, isu tentang keberadaan pesantren goib yang sempat santer di media sosial adalah tidak benar. Untuk pesantren jin itu di sini tidak ada, itu sangat tidak ada. Ini meluruskan sejarah di sini, yang ada itu hanya langgar musola kecil. Itu pun tidak nampak oleh mata. Posisinya bersebelahan dengan batu burui, langgar itu. Jadi untuk pesantren goib itu tidak ada di Gunung Sunda. Di masa penjajahan Belanda, kawasan Gunung Sunda dan sekitarnya menjadi tempat pelarian para pejuang kemerdekaan. Salah satunya adalah ulama sekaligus pahlawan nasional, Kiai Haji Ahmad Sanusi. Benar, karena beliau juga kan warga asli, si Cantayan, dan sering ke sini bukan hanya pahlawan tersebut. Memang beberapa pahlawan bersembunyi di sini. Cerita dulu itu ketika Belanda mengejar para pahlawan Sukabumi, ketika pahlawan itu lari ke Gunung Sunda, Belanda kehilangan jejak, tidak bisa lagi mengejar ke Gunung Sunda, tidak bisa melacak. Sayangnya, kawasan yang dulu sempat ramai di tahun 2015 ini, tak pernah benar-benar pulih sejak pandemi COVID melanda tanah air. Arianya bahkan terkesan tak terurus, dengan rumput liar yang semakin memenuhi kawasan Gunung Sunda. Pelan, kesan angker pun semakin menguat di tempat ini. Jadi kalau kata bahasa Sunda Namah, pada saat ramai wisatawan dan pada saat sekarang itu suasananya sangat beda. Kan ada cerita-cerita dulu, dulu tuh sebelum terjadinya wisata. Jadi ada yang hilang, jadi takut kejadian itu terjadi kembali. Setiap tempat pasti punya cerita, tapi terlepas dari kisah mistis, kawasan Gunung Sunda juga menyimpan banyak keindahan alam yang bersanding mesra dengan cerita legenda dan sejarah. Terima kasih telah menonton!